Tidak ada orang yang menerima kenaikan harga BBM itu, karena setiap rezim itu pernah menjadi oposisi. Dan ketika menjadi oposisi, itu juga menolak kenaikan BBM. Ada yang sampai nangis dan lain-lain pada masa yang lalu. Tapi memang umumnya demikian, tidak ada rezim yang menerima. Jadi kalau rezim ini ditentang oleh partai politik dan juga oleh masyarakat, itu terimalah karena itu adalah universal language daripada rakyat. Harga BBM itu diharapkan turun atau diprotes kenaikannya itu ada dalam lagu, ada dalam puisi, ada dalam sastra. Yang kita tidak tahu adalah kenapa keputusan-keputusan ini oleh kita semua dianggap penuh dengan agenda di belakang layar. Sembunyi-sembunyi dan tidak transparan. Kalau DPR ini sebenarnya pas ke Omnibus Law, itu kita sudah anggap tidak ada sebenarnya. Ada dua penyebabnya itu mereka dianggap tidak ada. Persekongkolannya itu sudah sempurna. Yang kedua kekuatannya juga sudah tidak ada. Karena dengan Omnibus Law dan sebagainya itu mereka telah dimatikan gitu termasuk fungsi anggaran. Termasuk juga berefek kepada fungsi pengawasan itu menjadi tidak ada sama sekali. Maka reform politik besar-besaran lah yang harus dilakukan di masa yang akan datang. Sehingga struktur dan postur dari pengawasan wakil rakyat ini menjadi kuat kembali. Bahkan kalau di Partai Gelora kita punya ide bahwa DPD pun harus diperkuat. Seperti kita...